Nama Jonathan Latumahina belakangan ini mencuat ke permukaan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial Hal itu karena kejadian yang menimpa anaknya, yakni David yang mendapat perlakuan tak manusiawi dari anak seorang pejabat dinas perpacakan David mengalami luka cukup serius akibat tindakan kekerasan dan pengeroyoan yang dilakukan Mario bersama temannya Dan salah satu hal yang membuat heboh adalah karena Menteri Agama, yakni Bapak Yakut Golil Kaumas menjenguk David di rumah sakit dan bertemu dengan Jonathan Latumahina Keduanya nampak akrab Siapa sebenarnya Jonathan Latumahina? Sepintas terlihat Jonathan Latumahina adalah sosok yang seram Tubuhnya penuh tato mulai dari tangan hingga leher Namun belakangan diketahui kalau ternyata Jonathan Latumahina merupakan tim cyber PPGB Ansor Ya, Jonathan dan David adalah dua orang mu'alaf yang masuk Islam tahun 2019 yang lalu Jonathan Latumahina kemudian bergabung dengan DPP GP Ansor GP Ansor adalah salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama atau NU yang bergerak di bidang kepemudaan dan juga kemasyarakatan Di NU inilah Jonathan pun menjadi salah satu tokoh yang ternama Karena menjadi anggota GP Ansor, Jonathan secara otomatis berada di bawah Komando Menteri Agama Republik Indonesia, yakni Bapak Yakut Kolil Kaumas Jonathan Latumahina pun sering kali unggah foto dirinya bersama sang anak, yakni David Ia juga sering kali aktif komentari berbagai isu di sosial media Pada salah satu unggahan dari akun Facebook Menteri Agama, yakni Bapak Yakut Kolil Kaumas Bapak Menteri mengunggah foto David kalah akan masuk ke pondok pesantren Inggris Assalam Gunung Gelis, Bogor Ia pun menuliskan kalau David ini memutuskan jadi mu'alaf mengikuti ayahnya Jonathan Yang sudah jadi seorang muslim beberapa tahun sebelumnya Di kesempatan ini, David pun nampak diantar sang ayah untuk pondok Sahabatku Jonathan Latumahina yang beberapa tahun lalu memutuskan menjadi umat kancing Nabi Muhammad S.A.W. hari ini mengantarkan jagoannya yakni David Yang Ramadan lalu menyusul boponya menjadi mu'alaf Mondok di pesantren Inggris Assalam Gunung Gelis, Bogor Mohon para sahabat berkenan, mendoakan anak dan bapaknya itu berkah dan barukah hidupnya Manfaat dunia akhirat dan selalu mencintai tanah tumpah darahnya Begitu tulisnya Menteri Agama yakni Bapak Yakut Kolilkow Mas Pak Menteri juga memohon doa pada masyarakat Indonesia agar David segera sadar dan bisa segera sembuh Ya, kita doakan saja semoga Mas David segera mendapat kesembuhan dan bisa beraktifitas seperti biasa Kembali berjuang bersama ayahnya di GP Ansor Nahdetul Ulama Dan Pak Jonathan semoga saja senantiasa diberi kesabaran dan ketabahan menghadapi ujian ini Dan bagi si pelaku biadab yang menganiaya David Semoga mendapat hukuman yang setimpal Mendapat hukuman yang seberat-beratnya Karena mentang-mentang anak pejabat ia berani bertindak semenang-menang pada orang lain yang bukan anak pejabat Tapi saya mengapresiasi apa yang menjadi kebijakan dari Menteri Keuangan Karena dia dengan cepat segera memecat ayah Mario pelaku penganiayaan tersebut Dia kehilangan pekerjaan sebab sikap arogan anaknya itu Belum lagi uang kekayaannya kini tengah diselidiki oleh KPK dan dinas perbajakan Semoga hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua Terutama para pejabat negara yang suka mengkorupsi uang rakyat Cukup sekian dari saya dan salam waras Terutama para pejabat negara yang sama